Intro Sebelum aku masuk ke keserowanku lainnya di pesantren, aku mau perkenalkan salah satu sahabat terdekat aku di pesantren. Dia adalah Avan Nansib, biasa dipanggil Avan. Selain pintar di kelas, Avan sangat suka sekali berwirausaha. Dia termasuk salah satu santri yang ikut menjaga kedai kopi di pesantren kami. Kedai kopi pesantren ini dibangun sebagai tempat belajar wirausaha para santri sahabat. Di sini santri diajarkan bagaimana cara meraci kopi hingga menghidangkannya. Selain itu, sambil menikmati hidangan kopi, kita bisa melihat gunung merapi juga dari dekat. Sahabat, pesantren masyarakat merapi merbabu tidak hanya fokus pada program pendidikan dan keagamaan, namun juga program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kewirausahaan untuk menjadi solusi bagi masyarakat sekitar lereng gunung merapi dan warbabu. Dengan berdirinya pesantren ini cukup membantu dan berkontribusi terhadap masyarakat sekitar. Karena pondok pesantren ini sering ada mengadakan kegiatan-kegiatan selain keagamaan, dan juga sosial terhadap masyarakat setempat memberikan bantuan sembako atau dana kepada masyarakat tidak mampu atau anaknya tempiatu dan kepada orang tua atau lansia. Dan juga pondok pesantren ada pendampingan terhadap masyarakat petani. Ini di wilayah kami selain sentra pertanian Holtik Kutura juga ada tanaman kopi. Dan di sini di pondok ini mengadakan atau diadakan pedai kopi. Sehingga dari penjualan kopi itu dari bahan-bahannya adalah membeli dari petani. Yuk kita lanjutkan aktivitas lain yang biasa kita lakukan di pesantren sahabat. Di saat kita sedang asik istirahat, usai bermain di air terjun, Ustaz Ari datang menghampiri. Kira-kira ada apa ya sahabat? Sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa kita ada amanah untuk bersih-bersih masjid. Kira-kira masih siap gak ini? Masih! Pasti sepakat? Masih! Alhamdulillah kalau gitu nanti setelah ini kita langsung berangkat. Karena insya Allah kita akan bersihkan masjid, dua masjid sepakat. Semangat! 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 Jangan jalan! Bersih-bersih keliling masjid atau BBM istilah yang biasa disingkat oleh kita. Bersih-bersih keliling masjid dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat desa di sekitar kita. Sudah siap semuanya? Iya! Kita berangkat! Bismillahirrahmanirrahim! Takbir! Alpa, megang ini! Mas Duel, megang ini! Wais, megang ini! Pardon, megang ini Sahabat, tujuan masjid-masjid yang akan kita datangi Berada di salah satu jalur yang sangat indah sekali Namanya Tol Kahyangan Julukan Tol Kahyangan disemankan karena jalan ini seolah bisa menembus Kahyangan Meski dinamakan jalan tol Namun ruas jalannya tidak sebesar jalan tol pada umumnya Karena hanya berupa jalur dua kendaraan yang diapit sawah Akhirnya kita sampai di tujuan masjid pertama sahabat Kita udah nyampe Assalamualaikum bapak Sihat pak? Alhamdulillah sehat Kami dari pesan dan masyarakat Merah Perbabu Kita ingin membersihkan masjid desa Pelem ini Mohon izin ya pak Kami sangat senang sekali mendapatkan tugas ini Karena membersihkan masjid adalah tugas yang sangat mulia Pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang suka membersihkan dan menjaga kebersihan masjid juga sangat dasyat Semoga kita selalu menjadi orang yang selalu memuliakan masjid ya sahabat Setelah masjid pertama telah bersih, kita lanjut ke masjid kedua Ketika sedang asyik menuju masjid kedua Tiba-tiba Afan mengagetkan kita semua sahabat Ustadz, Ustadz, Afanet, boleh berhenti gak? Mau apa? Ada geduk kat disitu Oke, ayo kita jajan dulu Kita nanti makan geduk dulu, setelah itu kita lanjut persiap-persiap yang kedua Siap? Siap Ayo kita makan dulu Alhamdulillah, Ustadz Ari baik sekali Karena kita sudah melakukan bersih-bersih Ustadz Ari mau membelikan untuk kita Kita istirahat sebentar ya sahabat untuk menikmati geduk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Bariklana Bariklana Fima Fima Rozaktana Rozaktana Fakina Aza Benar Fakina Aza Benar Amin Sahabat, geduk adalah makanan khas kota Magelang Bahkan kota Magelang sendiri dikenal sebagai kota geduk Geduk merupakan makanan yang terbuat dari singkong atau ketela pohon Yang dihaluskan dan dinikmati dengan taburan kelapa Enak sekali sahabat, sampai berebut kita mengambilnya Setelah kita menikmati geduk Jangan lupa kalau kita ada satu masjid lagi yang harus kita bersihkan Tetap semangat Bersih-bersih masjid juga bisa melatih kita dalam mental kebersihan Habis itu menjaga kebersihan Bahwa kita sadar tidak boleh mengotor-ngotorin masjid Padahal masjid itu tempat yang suci yaitu rumah Allah Sahabat, setelah aktivitas pagi di luar pesantren Sekarang aku mau menceritakan aktivitas yang kami belajar di pesantren masyarakat Merapi Merbabu Model pembelajaran yang ada di pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini terbagi menjadi dua model pembelajaran Yang pertama adalah kita namakan dengan Darsam Dan yang kedua adalah Darsos Darsam ini adalah para santri satu angkatan datang bersama-sama kepada seorang guru kemudian guru menyampaikan Ada pun yang model Darsos ini adalah Santri satu persatu datang kepada guru untuk menyetorkan hafalan pelajaran yang dia pilih Jadi dengan dua model pembelajaran itu kita harapkan dia memahami keilmu yang dihafalkan Sehingga ketika di masyarakat dia bisa memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Ini dia kelas kami sahabat Kami belajar di gubuk baca ini Menarik bukan tempat belajar kami Salah satu ilmu yang diajarkan di pesantren kami adalah ilmu sorof Ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu di pelajaran sorof Yaitu merabah satu kata ke kata yang lain untuk menunjukkan makna tertentu Ilmu sorof adalah salah satu cabang ilmu penting Yang mesti diketahui seseorang yang sedang mempelajari bahasa Arab Karena dengan sorof kita dapat mengetahui perubahan dari satu kata ke bentuk lainnya Selain belajar di dalam kelas Kita juga melakukan pembelajaran agama berupa setoran hafalan Dan tempat ini yang biasa kami gunakan Ada yang belajar hafalan secara sendiri-sendiri Ada juga yang hafalannya secara berkelompok Habis ini aku mau kasih tau yang jauh lebih seru lagi sahabat